Kawasan wisata Tawang Mangu kini sudah tak lagi sepi, meski karangannya tak ada dalam daftar daerah yang akan melakukan aktivitasnya normal, namun kawasan wisata Tawang Mangu sudah dipadati publik, Minggu 31 Mei 2020. Bahkan ratusan kendaraan tampak terjebak di jalan lantaran macet yang mengular. Dikutip dari tribun solo.com, dari pantauan lapangan Minggu 31 Mei 2020, Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ratusan kendaraan tampak memadati jalan hingga menyebabkan kemacetan. Pengguna jalan banyak didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Sejumlah kendaraan dari arah Jemoro Kandang atau arah Jawa Timur tak langsung turun. Mereka harus memutar di terminal Tawang Mangu sebelum menuju arah Solo. Saat dikonfirmasi kasat lantas Polres Tawang Mangu AKP Dewi Indah Utami menjelaskan, pengalihan tersebut dilakukan untuk menghindari kepadatan pengunjung yang keluar masuk objek wisata. Namun, AKP Dewi menjelaskan sebenarnya kepadatan terjadi bukan lantaran objek wisata yang ada di sekitar Tawang Mangu. Hanya saja mayoritas kendaraan banyak yang memadati jalan karena ingin mampir membeli dagangan PKL di pinggiran Tawang Mangu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!